Ada sebuah pulau besar yang mengambang di langit yang luas. Pulau itu penuh dengan bunga dan pepohonan yang semarak. Di tengah pulau ada sebuah gunung besar. Gunung itu penuh dengan lubang hitam pekat. Di luar gunung, ada banyak sosok terbang di langit. Itu adalah seorang pria berjubah merah dan memegang pedang merah. Dia memiliki rambut merah yang mencapai pinggangnya dan matanya merah cerah. Di belakangnya ada sekelompok orang dari pengadilan abadi yang mengenakan baju besi cerah. Mereka mendekati pulau itu dengan tidak tergesa-gesa. Namun, ketika mereka berada ribuan mil jauhnya dari pulau, terdengar kicauan burung bernada tinggi dari jauh. Kemudian, lebih dari sepuluh orang klan elang ilahi dengan sayap penuh dan tubuh kuat terbang menuju pulau. Angin kencang seperti pisau, menebas orang-orang di pengadilan abadi ini. Aliran udara seakan ingin mengangkat mereka menjauh. Aura elang yang agung ditampilkan sepenuhnya. Orang-orang dari pengadilan abadi segera bergegas maju dan menatap orang-orang dari klan elang ilahi dengan waspada. Namun, pria yang memegang pedang merah mengangkat tangannya dengan ringan, menandakan orang-orang di pengadilan abadi untuk tidak bertindak gegabuh. Orang-orang dari pengadilan abadi berhenti seratus meter dari kerumunan. Salah satu dari mereka memandang orang-orang di pengadilan abadi dengan merendahkan. Akhirnya, matanya tertuju pada pria berjubah merah dan berkata, pengadilan abadi benar-benar berada dalam situasi kritis akhir-akhir ini. Saya tidak percaya mereka mengundang Anda ke sini. Sepertinya kekuatan tersembunyi itu sangat kuat. Saya tidak tahu apakah kekuatan tersembunyi itu kuat atau tidak. Saya hanya tahu bahwa kekuatan itu pasti dapat mengancam klan elang ilahi Anda. Pendekar pedang berjubah merah berkata sambil tersenyum. Kami, klan elang ilahi, tidak akan meremehkan keberadaan yang dapat memusnahkan ketiga pahlawan pengadilan abadi. Tentu saja, kami sudah siap sepenuhnya. Namun, ini tidak ada hubungannya denganmu, bukan. Saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke sini. Pemimpin elang berkata dengan lemah. Heh, apakah ini sikap klan elang ilahi terhadap orang-orang di pengadilan abadi? Lupakan, lupakan saja. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Saya dengar, klan elang ilahi Anda diserang beberapa waktu lalu. Pria itu melirik orang-orang dari klan elang ilahi dan berkata perlahan. Terserang, itu hanya pembuat onar kecil. Mereka sudah berhasil dipukul mundur. Sangat jelas bahwa kelompok orang ini datang untuk mengambil harta perlindungan klan ras elang ilahi, sembilan mutiara surgawi angin ilahi. Meskipun kamu telah memaksa mereka mundur kali ini, mereka pasti tidak akan menyerah. Segera, mereka akan kembali, dan ras elang ilahimu tidak akan memiliki hari yang damai. Pendekar pedang berpakaian merah itu tertawa lagi. Apa hubungannya ini denganmu? Anggota klan elang berkata dengan suara yang dalam, mata elangnya yang tajam menyapu orang-orang ini. Saat menyebutkan sembilan dewa angin mutiara surgawi, ekspresi anggota klan elang ilahi berubah menjadi jelek. Seolah-olah seseorang telah menyentuh skala kebalikannya. Bagaimana mungkin itu tidak penting. Bagaimanapun, klan elang ilahi juga merupakan anggota dunia surgawi. Sebagai Departemen Kehakiman di Dunia Surgawi, bagaimana pengadilan surgawi bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Kalau tidak, siapa yang akan menjunjung tinggi aturan dunia abadi? Apakah kita akan membiarkan orang-orang yang merusak ketertiban dan menginjak-injak perdamaian begitu saja? Pendekar pedang berpakaian merah itu menyeringai, selain itu, kami memperhatikan bahwa orang-orang yang menyerang klan elang ilahi kali ini memiliki bayangan jalan menuju keabadian dan seribu melampaui surga di belakang mereka. Namun, kami tidak memiliki cukup bukti, dan Celestial Pengadilan tidak mempunyai cukup tenaga, jadi kami tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Itu sebabnya kami membiarkan mereka lolos sementara waktu. Jika itu masalahnya, maka kamu harus pergi ke Thousand Beyond Heavens, bukan ke wilayah klan elang ilahiku. Anggota klan elang itu sepertinya mulai tidak sabar. Ia melambaikan tangannya dan berkata, klan elang ilahi kami selalu membenci orang luar. Pergilah sekarang, jangan sampai klan elang ilahi dan istana langit menjadi tidak bahagia. Apakah kamu tidak ingin menyelesaikan masalahnya? Pendekar pedang berpakaian merah tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia terus bertanya sambil tersenyum. Menyelesaikan masalah. Anggota klan elang mendengus, Selesaikan masalah apa? Anda akan menyelesaikan masalah untuk kami. Apakah Anda memiliki kemampuan? Tentu saja, kami dapat memastikan bahwa klan elang ilahi tidak akan pernah diganggu oleh orang lain. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Pendekar pedang berpakaian merah itu tersenyum. Namun, saat dia mengatakan ini, selusin anggota klan elang ilahi segera mengepung pendekar pedang berpakaian merah itu dengan gugup. Para anggota pengadilan langit juga mengeluarkan senjata mereka. Kedua belah pihak saling berhadapan. Adegan itu sangat kacau dan berapi-api. Suasana seketika menjadi tegang. Apakah kamu mendambakan sembilan dewa angin mutiara surgawi milik klan elang ilahi? Anggota klan elang ilahi segera berteriak. Kata-kata pendekar pedang berpakaian merah itu sangat jelas. Sekali dan untuk semua, bukankah itu hanya memberi mereka sembilan dewa angin mutiara surgawi? Jika mereka masih belum bisa memahami arti kata-kata ini, bukankah mereka tidak ada bedanya dengan orang bodoh? Menginginkan, lihatlah apa yang kamu katakan. Bukankah kalian anggota klan elang ilahi terlalu tidak ramah? Kami di sini bukan untuk mendambakan sembilan dewa angin mutiara surgawi. Kami di sini untuk melindungi sembilan dewa angin mutiara surgawi. Kata pendekar pedang berpakaian merah dengan ekspresi serius. Baiklah, kamu hanya perlu berjaga di sini. Jangan masuk ke klan elang ilahiku. Eh, kami tidak mengatakan kami melindungi klan elang ilahi Anda. Pendekar pedang berpakaian merah langsung berkata, kami hanya melindungi sembilan dewa angin mutiara surgawi. Harta karun semacam ini terlalu kuat. Jika jatuh ke tangan para penjahat itu, itu akan sangat mengerikan. Jadi, saya di sini atas perintah pengadilan abadi untuk melindungi sembilan dewa angin mutiara surgawi. Namun menurut pendapat saya, harta karun semacam ini harus dikirim ke pengadilan abadi untuk dilindungi. Membiarkannya di klan elang ilahi Anda. Tidak hanya akan menimbulkan masalah bagi Anda, tetapi Anda juga tidak akan dapat melindunginya. Hanya masalah waktu sebelum hilang. Pendekar pedang berpakaian merah itu menggeliat dengan malas dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini jatuh, itu benar-benar membuat marah anggota klan elang ilahi. Kamu, kalian semua pengganggu. Berengsek, apakah Anda meremehkan klan elang ilahi kami? Bajingan. Anggota klan elang ilahi ini sangat marah hingga bulu mereka gemetar. Bagaimana kami mengganggumu? Kamu, mereka terbakar amarah, dan tidak dapat berbicara. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya berkata, kalau begitu, jika kami tidak bekerja sama denganmu, apa yang dapat kamu lakukan terhadap klan elang ilahiku? Memulai perang dengan kami. Memulai perang. Tidak-tidak-tidak, klan elang ilahi Anda tidak bersalah. Mengapa pengadilan abadi kita memulai perang tanpa alasan? Pendekar pedang berpakaian merah itu buru-buru berkata, kalau begitu kamu harus cepat pergi. Jika kamu ingin mengambil sembilan dewa angin mutiara surgawi dari kami, selain memulai perang, tidak ada cara lain. Sikap klan elang ilahi tegas. Oh, apakah itu berarti klanmu tidak bersedia? Jika kamu ingin bertarung, lakukan sesukamu. Kami tidak takut dengan pengadilan abadi. Setelah mengatakan itu, orang-orang ini sekali lagi mengangkat senjata di tangan mereka. He he, kata-katamu tidak bisa mewakili klan elang ilahi. Biarkan pemimpin klanmu berbicara kepadaku. Pendekar pedang berpakaian merah berkata sambil tersenyum, dan hendak berjalan ke depan. Dia begitu sombong, tentu saja memaksa klan elang ilahi untuk menyerangnya terlebih dahulu. Dengan cara ini, dia punya alasan untuk membalas. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam klan elang ilahi. Kata-kata para elang ini dapat mewakili klan elang ilahi kita. Jika Anda berniat menerobos ke dalam klan elang ilahi, saya hanya bisa mengatakan ini, tanggung sendiri konsekuensinya. Suaranya sangat kuat, seolah tidak dapat dibubarkan oleh seribu gelombang dan sepuluh ribu batu. Setelah suara itu keluar, auranya dengan cepat memenuhi seluruh tempat. Ketika pendekar pedang berpakaian merah mendengar suara itu, dia segera menghentikan langkahnya. Dia melihat ke arah suara itu, dan melihat pulau besar mengambang di langit. Ia berkata sambil tersenyum, Tuan pemimpin klan, sudah lama tidak bertemu. Senyuman Dewa Pedang, kalau dipikir-pikir, sudah tiga puluh ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu, bukan? Tiga puluh ribu tahun lebih dari selusin hari. Mengapa? Apakah pemimpin klan Lord sedang mencariku untuk bernostalgia? Kata pendekar pedang berpakaian merah sambil tersenyum. Mengenang. Tidak perlu untuk itu. Lagi pula, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Oh, begitu. Mungkin hubungan kita akan lebih baik di masa depan. Mari kita bicarakan hal ini di masa depan. Sekarang, silakan pergi secepat mungkin. Aturan klan elang ilahi tidak dapat dilanggar. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Suaranya menjadi dingin, seperti angin dingin di musim dingin. Orang-orang di pengadilan abadi semuanya menggigil, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Semua ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Hanya ekspresi pendekar pedang berpakaian merah yang tidak berubah. Dia menatap klan elang ilahi. Setelah beberapa saat, dia tersenyum ringan, berbalik, dan terbang kekejauhan. Karena orang-orang dari klan elang ilahi tidak menghargai kebaikan kami, lupakan saja. Namun, saya harus memperingatkan Anda terlebih dahulu. Jika klan elang ilahi Anda diserang di masa mendatang, saya harap Anda tidak akan meminta bantuan dari klan elang ilahi. Pengadilan abadi. Anda tahu, kami tidak akan membantu seseorang yang sudah menyerah pada pengadilan abadi. Ketika dia selesai berbicara, pendekar pedang berpakaian merah bernama Yi Xiao memimpin orang-orang dari pengadilan abadi dan terbang menjauh. Huff, apakah orang-orang di pengadilan abadi begitu sombong? Lelucon yang luar biasa. Menurutku mereka hanya bersikap konyol. Di seluruh dunia abadi, siapakah yang tidak bisa dilawan oleh klan elang ilahi kita? Bahkan jika orang-orang dari klan naga ilahi datang, kami tidak akan takut. Hong Fei, jangan bicara omong kosong. Eh, ya, ya, aku tidak bermaksud menyebut klan naga ilahi. Pemimpin klan, mohon maafkan aku. Manusia elang menggumamkan sesuatu. Namun, semua orang mencemoh sikap pengadilan abadi. Yi Ying. Pada saat ini, suara pemimpin klan tiba-tiba terdengar. Manusia elang segera berhenti berbicara dan menangkupkan tinju mereka ke arah gunung elang. Yi Ying ada di sini, pemimpin klan, perintah apa yang kamu punya? Segera berikan perintah, klan elang ilahi harus memasuki kondisi siaga tertinggi. Juga, segera kirim utusan ke klan elang ilahi untuk melapor, dan beritahu semua tetua untuk segera berkumpul di sarang elang. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Apakah kata-kata pemimpin klan berarti masalah kali ini sangat serius? Pemimpin klan, mungkinkah kamu benar-benar takut pada pencuri itu? Yi Ying bertanya dengan hati-hati. Pencuri, itu hanya sebuah kata, Anda harus memanggil mereka dengan nama mereka. Suara pemimpin klan berangsur-angsur menjadi halus. Sebenarnya terkadang mereka yang berbicara tentang kebajikan dan kebenaran di permukaan seringkali adalah pencuri yang sering kita tegur. Orang-orang yang bermain di kedua sisi inilah yang paling harus kita waspadai. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berpikir keras. Meskipun pemimpin klan tidak mengatakannya dengan jelas, semua orang di sini tahu apa yang dia bicarakan. Cepat lakukan. Ia, pemimpin klan. 1337. Semburan suara berisik terdengar dari awan putih bersih. Seluruh daratan awan yang bersih dan tanpa cacat kini berantakan. Sejumlah besar pecahan batu, kayu busuk, dan batu warna-warni berserakan di seluruh permukaan awan putih bersih. Suyun, sebaliknya, sedang berbaring di atas tumpukan batu busuk. Saat ini, seluruh tubuhnya compang kemping, dan auranya lemah, seolah-olah dia berada di ambang kematian. Dia ingin berdiri, tapi kondisinya saat ini sangat buruk. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa di tubuhnya, dan sangat sulit baginya untuk berdiri. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan lencana pesanan dan menambahkannya dengan untayan ki. Kemudian, dia mengeluarkan botol porselen dari kantong luar angkasa dengan susah payah, menuangkan pilnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meneguk. Pil itu masuk ke perutnya. Suyun menghela nafas lega, lalu berbaring di tanah, tak bergerak. Meskipun dia tidak menggunakan banyak ki abadi untuk mengaktifkan kipas mendalam bulu mengalir, kekuatan yang dilepaskan oleh harta karun ini sungguh menakutkan. Seperti yang diharapkan dari harta paling berharga di Istana Jiangyun. Bahkan ketua pengadilan abadi tidak akan bisa mengabaikan hal seperti itu, bukan? Dia berpikir dalam hati. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kipas mendalam bulu mengalir adalah harta karun atribut angin. Jika ia bertemu dengan sembilan dewa angin surgawi dari klan elang ilahi, siapakah yang lebih kuat? Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbakar karena kegelisahan. Namun tidak lama kemudian, rasa sakit di tubuhnya menariknya keluar dari pikirannya. Setelah sekitar 100 napas waktu, energi pil dicerna. Tubuhnya pulih sedikit dan kekuatannya meningkat sedikit. Dia mencoba yang terbaik untuk duduk dan melihat sekeliling. Kristal roh lima warna tersebar di seluruh permukaan awan. Setelah kekuatan angin dari kipas mendalam bulu mengalir menghilang, kristal roh lima warna tersebar setidaknya sejauh 100 mil. Dengan jarak yang begitu jauh, kemungkinan besar makhluk abadi lainnya akan menemukannya. Meski Suyun sudah menemukan tempat tinggal yang relatif terpencil, bukan berarti semuanya bisa dilakukan secara diam-diam. Orang-orang dari pengadilan abadi mungkin masih mengejarnya mengikuti angin. Tuanku. Pada saat ini, serangkaian teriakan terdengar. Suyun menoleh ke belakang dan melihat siang yang memimpin sekelompok besar orang dari sekte pencarian abadi bergegas mendekat. Suyun langsung gembira, dan langsung berteriak, cepat. Segera pindahkan kristal roh lima warna ke tanah kembali. Bergerak cepat. Kita harus membersihkan tempat ini dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Dia berteriak. Tuanku, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini. Anda harus segera kembali ke sekte pencarian abadi untuk beristirahat. Melihat penampilan Suyun yang sangat lemah, siang yang langsung berkata. Suyun tidak memaksakannya. Karena dia telah berhasil memberitahu siang yang, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini di sini. Dengan siang yang dan yang lainnya menemaninya, suyun dengan lancar kembali ke sekte pencarian abadi. Tuanku, mohon pelan-pelan. Siang yang mendukung Suyun dan dengan hati-hati berjalan menuju tempat latihan. Namun, bahkan sebelum dia bisa memasuki pintu tempat budidaya, sesosok tubuh bergegas mendekat dan langsung menerkam kepelukannya. Suyun tertangkap basah dan hampir terjatuh. Dia memeluk sosok yang tiba-tiba melompat kepelukannya, dan melihat, itu adalah Hukian Mei. Tangan kecilnya memegang rat pakaiannya, dan air mata di sudut matanya seperti bendungan yang rusak, mengalir di wajah cantiknya dan membasahi dada Suyun. Suyun tercengang. Ketika Siang yang melihat ini, dia dengan bijaksana mundur. Mei R., Suyun membuka mulutnya, dan tertawa malu. Tanpa diduga, saat dia membuka mulutnya, Hukian Mei membuka mulut kecilnya dan dengan keras menggigit dadanya. Suyun tidak berani mengaktifkan Ki yang dalam dan membiarkannya menggigit. Meski rasa sakitnya sangat ringan, namun masih ada efeknya. Setelah beberapa saat, Hukian Mei sepertinya merasa itu sudah cukup, jadi dia melepaskannya dan menatap Suyun, kenapa kamu tidak berteriak? Tidakkah itu menyakitkan? Jika aku tidak bisa menahan sedikit rasa sakit ini, apakah aku masih Suyun? Suyun tertawa. Bagaimana dengan ini? Hukian Mei meraih lengannya lagi dan menggigitnya lagi. Kali ini, dia tampak marah, dan kekuatannya juga tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Pakaian di lengannya digigit hingga seolah-olah menempel di dagingnya, namun Suyun tetap tidak mengeluarkan suara, dan bahkan tidak menggerakkan lengannya. Hukian Mei sangat marah sehingga dia terus-menerus menggigit tubuhnya beberapa kali, tetapi semakin dia menggigit, dia menjadi semakin ringan, dan dia menjadi semakin tidak berdaya. Pada akhirnya ia mulai menangis dengan keras, tangisnya yang memilukan dan membuat patah hati membuat orang yang mendengarnya terharus secara emosional. Suyun menatap wajah kecil Hukian Mei yang berlinang air mata, dan hatinya terasa tidak enak. Dia dengan lembut memeluk Hukian Mei dan berkata, Baiklah, Mei-er, jangan sedih, aku. Bukankah aku kembali dengan selamat? Jangan khawatirkan aku, bajingan, teriak Hukian Mei. Dia menangis lama sekali sebelum memeluk leher Suyun dengan erat. Menyandarkan kepalanya di bahunya, dia berkata dengan marah dengan suara rendah, biarku beritahu. Suyun, jika ada waktu berikutnya, maka aku akan melakukannya. Aku, aku akan mati bersamamu. Uh, Suyun kaget, dia menatap Hukian Mei, wajahnya dipenuhi tekat. Suyun tahu bahwa Hukian Mei serius kali ini, dan tidak akan membiarkannya bertindak sembarangan lagi. Jangan khawatir, suaranya agak serak, tapi ada senyuman di wajahnya. Tiba-tiba, tangannya tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh pantat gagahnya, dan langsung mencubit ekor berbulu di tangannya. Tubuh halus Hukian Mei bergetar, dan wajah kecilnya langsung memerah. Dia dengan keras mencubit daging di punggung Suyun, dan berkata dengan marah, kamu sudah seperti ini, dan kamu masih memikirkan hal-hal buruk itu. Cepat dan pulihkan. Sembuh. Apakah ada metode yang lebih cocok daripada penanaman ganda? Suyun tertawa, dan langsung membawa KR ke dalam rumah. Meskipun Suyun kelelahan oleh kekuatan kipas penguasa yang mendalam Liu Yu, dia telah menelan beberapa pil sebelumnya, dan dengan pemulihan sementara fisiknya, dia masih dapat mengambil inisiatif dalam menangani masalah kultivasi ganda. Hukian Mei sedang tidak mudah untuk melakukan ini, tapi setelah diprovokasi oleh Suyun, dia tidak hanya jatuh ke dalamnya, dia juga tidak bisa melepaskan diri. Dengan sangat cepat, gelombang suara aneh yang menggugah hati sanubari seseorang terdengar di lahan budidaya. Suyun telah memetik pelajarannya kali ini. Selama budidaya ganda, dia menempatkan sarung pedang di ruang luar. Dia tidak tahu apakah Ling Qingyu sedang mengintip, jadi dia merasa malu. Meski berkulit tipis, Hukian Mei berbeda. Budidaya Hukian Mei hanya bisa dikatakan sangat buruk di dunia abadi, dan Suyun sudah berada di puncak alam Dewa Roh. Bahkan jika mereka melakukan kultivasi ganda, dia tidak berani terlalu lancang, bahkan jika itu adalah esensi terakhir, dia tidak berani memberi terlalu banyak, jika dia melepaskan terlalu banyak energi, yang akan sulit dilakukan oleh Hukian Mei. Menderita. Saat ini, keduanya sedang berkultivasi ganda, dan Hukian Mei adalah satu-satunya yang mendapat manfaat. Namun dia tidak mempedulikan hal itu. Dalam hatinya, Hukian Mei adalah istrinya, jadi permintaan apalagi yang dia perlukan untuk istrinya sendiri. Setelah beberapa saat, tubuh telanjang Hukian Mei bersandar di pelukan Suyun. Dia menutup matanya sedikit, bibir merah cerahnya terkatup rapat, dan alis aslinya yang dirajut rapat menjadi rileks. Dia sepertinya sedang mengenang sesuatu, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya berkilau. Tanpa diduga, dia benar-benar berhasil menembus kultivasi ganda ini. Ketuk, ketuk. Saat itu, ketukan ringan datang dari pintu, diikuti oleh suara Suli Uluo yang lembut dan indah, keluar dari luar. Kakak laki-laki. Suyun kaget, tapi Suli Uluo tidak keluar, dia hanya menunggu di luar. Pergi, Hukian Mei menutup matanya dan berbicara dengan lembut. Suyun menatap wajah kecilnya sejenak, lalu menganggup dan mencium keningnya. Dia kemudian berdiri, mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar pintu. Di luar, Su Uluo berdiri dengan anggun di luar pintu. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, dan ketika Suyun keluar, dia segera membungkuk dan berkata, Kakak, apakah semuanya baik-baik saja? Ya, Suyun menganggupkan kepalanya, bagaimana denganmu, Li Uluo? Apakah semuanya baik-baik saja di sekte pencarian abadi? Setelah kakak laki-lakiku pergi, siang yang dan aku terus melaksanakan rencana istana Jiangyun. Sekarang istana Jiangyun telah kehilangan tulang punggung mereka dan diganggu oleh musuh yang kuat, mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan pencarian keabadianku sekte. Saat ini, istana Jiangyun telah menjadi sekte tambahan dari sekte pencarian abadi saya, dan semua sumber daya di sekte tersebut telah dibagikan. Tetapi untuk saat ini, kita tidak boleh mengungkapkan rahasia kita ke istana Jiangyun. Kita perlu perlahan-lahan menyerap beberapa orang di kabinet istana Jiangyun. Jika kita tidak dapat menyerap mereka, maka kita akan dipisahkan seperti ini. Jika tidak, istana Jiangyun akan merugikan kita, kata Suyun. Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Cuci otak istana Jiangyun telah dimulai. Itu bagus, Li Uluo, ini berat bagimu. Kakak terlalu sopan. Lima kristal roh berwarna yang kami peroleh sangat berguna. Kebetulan sekte pencarian abadi sedang membangun sejumlah peralatan mekanis, dan kristal roh ini dapat menjadi energi untuk alat sihir yang kuat ini. Bagus dan berguna. Omong-omong, barang-barang ini diambil dari tangan pengadilan abadi. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari pengadilan abadi telah mengejar kita ke sini. Orang-orang dari pengadilan abadi telah kehilangan jejakmu. Memang ada orang yang menyelidiki, tapi tidak banyak dari mereka. Jelas mereka menyelidikinya secara terpisah. Saya sudah menyuruh Xiangyang untuk membersihkan tempat kejadian tanpa meninggalkan jejak apapun. Saya yakin mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Kata Su Li Uluo. Mendengar itu, Su Yun tentu saja senang. Su Li Uluo telah melakukan segalanya dengan sangat indah, bagaimana mungkin dia tidak puas. Meskipun kekuatannya tidak setinggi Xiangyang dan yang lainnya, kemampuannya dalam melakukan sesuatu jauh lebih besar daripada mereka. Kaka, selama kamu pergi, dunia abadi tidak damai. Karena kamu kembali, aku akan melaporkan kepadamu satu per satu. Aku ingin tahu apakah ini nyaman bagimu sekarang. Saat itu, Su Li Uluo berkata dengan wajah serius. Oh, katakan padaku, apa yang terjadi di dunia abadi? Su Yun bertanya. Jangan membicarakan masalah kecil. Mari kita bicarakan masalah terbesar. Su Li Uluo mengeluarkan selembar kertas dari suatu tempat dan menyerahkannya. Setengah bulan yang lalu, kekuatan misterius menyerang ras elang ilahi dalam upaya untuk merebut sembilan manik surgawi angin ilahi, tetapi gagal. Namun, ada rumor di luar bahwa kekuatan misterius yang menyerang ras elang ilahi adalah penggarap iblis itu bersembunyi di dunia abadi. Li Uluo tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi tanpa sadar kamilah yang disalahkan. 1338 Su Yun bukan orang yang boros, dia juga tidak suka menjadi orang yang boros. Dia tidak membiarkan siapapun menyentuh ras elang ilahi, dia juga tidak berencana untuk melakukannya, tetapi sekarang pengadilan abadi berada dalam kekacauan, dan itu semua karena Su Yun, pengadilan abadi tentu saja harus mengincarnya, dan mereka kekuatan di dunia abadi yang memiliki pemikiran berbeda juga mengambil kesempatan untuk bergerak diam-diam, melakukan hal-hal yang tidak berani mereka lakukan di masa lalu. Pengadilan abadi tidak berdaya untuk mengendalikan mereka, dan pada saat yang sama, mereka dapat menyalahkan Su Yun. Lebih jauh lagi, yang membuat Su Yun semakin khawatir adalah dunia abadi saat ini berada dalam kekacauan, namun pengadilan abadi tidak memikirkan cara untuk menahan sekte dunia abadi yang semakin tidak terkendali. Setelah mengetahui hal ini, Su Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menyadari bahwa dia bukanlah sumbu, tetapi penuntun. Pikiran yang telah ditekan oleh orang-orang ini di masa lalu semuanya telah terwujud pada saat ini. Kami tidak bisa menyalahkan ras elang ilahi, tapi kami belum mengetahui siapa pihak lainnya, jadi kami tidak bisa begitu saja terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, itu bukan salah kami, tapi salah kami. Su Yun berkata tanpa daya. Meskipun aku tidak yakin siapa yang menyerang ras elang ilahi, aku telah menemukan bayangan seribu melampaui langit dan jalan menuju keabadian. Kata Su Li Uluo. Su Yun terkejut, dia mengangkat kertas di tangannya dan melihatnya, itu adalah laporan dari Kaitian. Seribu melampaui surga, sejak masalah dengan Istana Kaisar Bulu berakhir, kupikir mereka akan sedikit menahan diri. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk berubah, itu saja. Itu adalah mutiara angin ilahi Tu Jiu. Tidak mungkin Istana Kaisar Bulu memiliki kekuatan untuk melawan ras elang ilahi. Maka, Istana Kaisar Bulu harus menggunakan seribu melampaui surga sebagai kekuatan utamanya. Su Yun menggaruk dagunya dan mulai berpikir. Saudaraku, apakah kamu tertarik? Su Li Uluo bertanya. Su Li Uluo bertanya. Tentu saja saya tertarik, tapi karena mereka menunggu waktu untuk berubah, memanfaatkan fakta bahwa kita bertarung dengan pengadilan abadi untuk menghadapi ras elang ilahi, maka kita juga akan menunggu waktu untuk berubah. Jangan ikut campur untuk saat ini, dan lihat bagaimana situasinya berkembang. Ada banyak orang yang mengincar harta sembilan mutiara angin ilahi, dan pengadilan abadi tidak akan tinggal diam. Saya yakin tidak lama lagi, pengadilan abadi pasti akan melakukannya kirim orang ke sana. Mari kita tunggu. Baiklah. Su Li Uluo mengangguk, saat dia hendak pergi, dia memikirkan sesuatu. Saudaraku, Chare Free Hall telah resmi pindah ke markas rahasia yang kamu bangun. Qin Qianlon mengirim seseorang ke sini untuk menanyakan apakah kamu ingin dia memimpin orang-orang di Hidden Dragon Hall kembali ke alam abadi untuk membantumu. Apakah perkemahan rahasia sudah selesai? Su Yun kaget, dan bertanya. Semua segel formasi roh dan artefak mekanis telah selesai. Tindakan penyembunyian dan pertahanan juga telah selesai. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke sana. Kata Su Li Uluo. Baiklah, biarkan orang-orang dari Istana Riang memasuki Aula Naga Tersembunyi terlebih dahulu. Sedangkan untuk Aula Naga Tersembunyi, jangan kembali untuk saat ini. Lagi pula mereka tidak bisa kembali. Gerbang abadi dikendalikan oleh yang abadi pengadilan. Tidak mudah untuk menerobos masuk. Kaka, pengadilan abadi menggunakan teknik rahasia mereka untuk meninggalkan pintu khusus di alam iblis sejati. Dengan menggunakan pintu itu, kita dapat membawa pemimpin Sekte Kin kembali. Aku tahu pintu itu, tapi kamu juga mengatakan bahwa itu terhubung ke alam iblis sejati. Pengadilan abadi dan alam iblis sejati adalah musuh bebuyutan. Apakah menurutmu mereka tidak akan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menjaga pintu itu? Su Yun berkata tanpa daya. Perkataan kakak masuk akal. Sebenarnya, pintu itu memang dijaga ketat, tapi jumlah orang yang menjaga pintu itu jauh lebih sedikit daripada Sekte Abadi, dan jaraknya juga cukup jauh dari pengadilan abadi, jadi sangat luar biasa. Sulit untuk meminta bantuan. Saya mendengar bahwa pengadilan abadi menemukan dua Sekte Abadi di sekitar pintu khusus ini, dan mengirim ahli untuk menjaga kedua Sekte Abadi ini. Jika terjadi sesuatu pada pintu ini, kedua Sekte Abadi ini memiliki kewajiban untuk membantu pengadilan abadi, tetapi kedua Sekte Abadi ini telah dianeksasi oleh pengadilan abadi, dan para ahli di Sekte tersebut telah menyerah kepada pengadilan abadi, atau telah dimusnahkan oleh pengadilan abadi, dan tidak lagi menjadi ancaman. Jika kita membuat ahli bergerak sekarang, kita mungkin dapat dengan cepat menduduki Sekte Abadi ini. Kata Su Liuluo. Setidaknya ada beberapa ratus ribu tentara pengadilan abadi yang ditempatkan di dekat Sekte Abadi ini. Kami telah bertarung untuk waktu yang lama, dan kami benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk menyerang Sekte Abadi ini. Selain itu, masih belum diketahui apakah atau tidak. Tidak kita bisa menyerangnya. Terlalu berisiko bagi kita untuk melakukan ini. Su Yun berkata dengan lembut. Kaka, apakah kamu melupakan sesuatu? Su Liuluo tiba-tiba bertanya secara misterius. Apa yang aku lupa? Wajah Su Yun terkejut, menatap mata Su Liuluo yang cerah. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak berani menatap matanya. Iya. Su Liuluo menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan serius, kamu melalui begitu banyak masalah dan melalui begitu banyak bahaya untuk mendapatkan harta karun ini, kipas mendalam bulu yang mengalir. Apakah kamu lupa? Harta karun ini paling cocok digunakan di saat seperti ini. Penggemar mendalam bulu mengalir, Su Yun terkejut. Saudaraku, apakah kamu lupa bagaimana kamu membawa seluruh perbendaharaan kristal roh lima warna? Su Liuluo jelas telah menebak sesuatu dari residunya. Su Yun menamparkan kepalanya dengan keras, itu benar, aku lupa tentang harta karun ini. Kekuatan kipas mendalam bulu mengalir sangat kuat, jika aku menggunakannya dengan sekuat tenaga, aku takut bahkan keberadaannya Dewa Roh akan terluka parah, atau bahkan terbunuh seketika. Memikirkannya, Su Yun segera memahami rencana Su Liuluo, dan segera berkata, Liuluo, maka tidak ada waktu yang terbuang, segera atur, saya akan segera mengirim seseorang ke alam iblis sejati, dan memberitahu oktagon anisit dan yang lainnya. Saya merasa tidak hanya Kinkianlon, kita juga dapat memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan ke dalam pengadilan abadi. Lagipula, kita tidak bisa mempertahankan gerbang abadi ini, dan hanya bisa menempatinya untuk sementara. Ia, pengadilan abadi telah mengetahuinya, dan pasti akan mengirim sejumlah besar ahli untuk mengambilnya kembali. Jika mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat mempertahankan gerbang abadi, kemungkinan besar mereka akan menyegelnya. Kakak, tidak ada waktu kalah, ayo segera bergerak. Baiklah. Di lorong yang panjang, seorang pria yang memegang pedang yang seluruh tubuhnya mengeluarkan kabut merah perlahan berjalan di sepanjang lorong. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat berat, kepalanya tertunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu, sampai-sampai dia bahkan tidak memperhatikan orang yang berjalan ke arahnya. Hei, pedang kabut api abadi, mau ke mana? Sogu, yang sedang berjalan ke arahnya, berteriak. Tapi sepertinya Fire Mist Sword Immortal tidak mendengar suaranya, dan berteriak beberapa kali, tapi tidak bereaksi. Hanya ketika Sogu berdiri di depannya barulah dia berhenti dan sadar kembali. Oh, itu Sogu. Fire Mist Sword Immortal memandang pemuda di depannya, terkejut, dan tertawa. Apa yang salah denganmu? Sogu mengamati Fire Mist Sword Immortal dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bertanya dengan wajah penuh keraguan, mengapa perhatianmu begitu terganggu? Oh, tidak apa-apa. Fire Mist Sword Immortal memaksakan senyum dan berkata. Sogu bukanlah seorang idiot, dia tahu bahwa Fire Mist Sword Immortal tidak berencana untuk mengungkapkan pikirannya, karena dia tidak mengatakannya, tidak baik baginya untuk bertanya. Hei, apakah kamu baru saja datang dari pengadilan abadi? Sogu bertanya. Pengadilan abadi? Tidak. Bagaimana orang seperti saya bisa bertemu dengan pengadilan abadi? Fire Mist Sword Immortal tertawa getir, saya berasal dari pemimpin tim. Oh, apakah ketua tim mengatakan sesuatu kepada Anda? Apa maksudmu? Pedang kabut api abadi tampak bingung. Apakah kamu tidak tahu? Baru-baru ini, perbendaharaan kristal roh lima warna kami dirampok lagi, dan orang yang merampok kami adalah orang yang melanggar area terlarang. Sogu berkata dengan suara rendah, kristal roh lima warna ini adalah rahasia pengadilan abadi kita, tetapi ditemukan oleh orang itu. Dari sini, terlihat bahwa ada banyak mata-mata di pengadilan abadi kita. Sekarang yang abadi pengadilan telah mengeluarkan perintah rahasia untuk menyelidiki secara ketat mata-mata tersebut. Lebih baik membunuh seratus orang daripada melepaskan satu orang. Semua orang di pengadilan abadi berada dalam bahaya sekarang. Apakah ini serius? Pedang kabut api abadi mengerutkan kening. Bukankah begitu? Kemarin, wakil di akon kementerian pendapatan diseret ke kementerian kehakiman, dan dia dieksekusi dini hari tadi. Jiwanya dimurnikan menjadi pil dan dilemparkan ke ruang pil. Kata Sogu. Ini. Kalau tidak, menurutmu mengapa tuanmu tiba-tiba kembali ke pengadilan abadi? Sogu menepuk bahu fire mist swat imortal dan berkata, sekarang ketiga pahlawan pengadilan abadi telah mati, tiga pilar pengadilan abadi kita telah jatuh, dan sumber daya kita telah dihancurkan, pengadilan abadi berada dalam kekacauan sekarang. Ini adalah masalah hidup dan mati, dan sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada kita di masa depan. Tuan pedang abadi, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Sogu menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Pada saat ini, fire mist swat imortal tiba-tiba menghentikan Sogu, yang hendak pergi. Sogu berhenti dan menoleh untuk melihat fire mist swat imortal. Tuan pedang abadi, apakah Anda punya saran? Dia menggigit bibir bawahnya dan tampak sedikit ragu. Setelah tiga nafas, dia melihat ke kiri dan ke kanan, berjalan dengan langkah kecil, dan berkata kepada Sogu dengan suara rendah, Sogu, kristal roh lima warna. Ini milik sekte singa yang melonjak, tapi, pengadilan abadi kita diam-diam menghancurkan sekte singa melonjak untuk mendapatkan kristal roh lima warna. Menurutmu, ini benar. Setelah mendengar ini, Sogu segera mengerti mengapa fire mist swat imortal begitu aneh hari ini. Ternyata dia berkonflik soal hal ini. Bagaimanapun, tentara lah yang menghancurkan sekte singa yang melonjak. Itu tergantung bagaimana kamu menafsirkannya. Sogu tersenyum misterius. Apa maksudmu? Apakah menurutmu apa yang kita lakukan tidak ada bedanya dengan iblis? Sogu melirik fire mist swat imortal dan bertanya. Pedang kabut api abadi mengangguk. Haha, jika kamu benar-benar ingin mengatakannya seperti itu, kamu bisa. Namun, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana pengadilan abadi akan beroperasi tanpa kristal roh lima warna. Bagaimana kita bisa memasok pasukan pengadilan abadi yang begitu besar? Bagaimana kita menjaga ketertiban dunia abadi? Semakin seperti ini, kita semakin tidak bisa ditahan. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak boleh diganggu oleh hal-hal sepele. Jika Anda memperhatikan masalah ini, Anda akan terlihat remeh. Terlebih lagi, bukankah dulu hal yang sama terjadi? Mengapa mengingatnya? Tetapi sekte singa terbang tidak bersalah. Bahkan jika kita ingin menggunakan kristal roh, mengapa kita tidak menggunakan cara lain? Ini, saya tidak tahu. Para petinggi mungkin membuat keputusan ini karena metode ini lebih cepat. Sougu tampaknya terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi kepada Fire Mist Sword Immortal. Setelah menggumamkan kalimat ini, dia langsung pergi. Fire Mist Sword Immortal masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak meludahkannya. Dia secara bertahap mengepalkan tinjunya, dan pikirannya juga mulai berubah. 1339 Rencana Suli Uluo sedang dilaksanakan, tetapi Suyun juga sangat tertarik dengan perlombaan elang ilahi. Jika berita yang diterima Suli Uluo akurat, dan pengadilan abadi juga mengincar permata surgawi sembilan dewa angin, maka pengadilan abadi pasti tidak akan berdiam diri dan menyaksikan sembilan permata surgawi angin dewa dibawa pergi oleh kegelapan. Kekuatan Suyun segera mengirim pengintai ke Divine Eagle Rache untuk memantau pergerakan mereka. Tanpa diduga, tidak lama setelah para pengintai pergi, mereka menerima kabar bahwa pengadilan abadi memang telah mengirimkan tim ke perlombaan elang ilahi, namun tim tersebut diblokir di luar gunung elang oleh perlombaan elang ilahi. Saat ini, tim tersebut hanya tinggal di sekitar perlombaan elang ilahi, tanpa niat untuk kembali ke pengadilan abadi, juga tidak memiliki niat untuk memasuki gunung elang. Yang menjadi perhatian Suyun adalah bahwa kelompok itu tidak memiliki banyak orang, bahkan tidak sampai seratus orang, tetapi pemimpin pengadilan abadi tampaknya adalah dewa pedang yang telah lama menghilang dari pengadilan abadi. Yi Xiao adalah penatua terkemuka dari pengadilan abadi. Dikatakan bahwa dia telah melayani tiga generasi di pengadilan abadi. Yi Xiao tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan abadi. Tepatnya, dia hanya setia pada pengadilan abadi, bukan pengadilan abadi. Di masa lalu, dewa pedang Yi Xiao telah berkeliling mencari jalan utama ilmu pedang. Meskipun dia disebut dewa pedang, itu hanyalah gelar kosong yang diberikan oleh orang lain. Di dunia abadi yang luas ini, ada banyak sekali orang yang disebut dewa pedang, tapi mungkin hanya Yi Xiao yang layak menyandang gelar ini. Karena orang ini telah datang dan tidak pergi, Su Yun percaya bahwa tujuannya pastilah sembilan dewa angin surgawi. Yi Xiao tidak terburu-buru untuk pergi, dia juga tidak sengaja menyembunyikan identitasnya. Lalu, jika Su Yun mengetahui keberadaannya, maka kekuatan gelap lainnya pasti akan mengetahui keberadaannya. Dengan dewa pedang Yi Xiao yang menjaganya, pihak lain tidak akan bergerak dalam waktu singkat. Su Yun mengalihkan perhatiannya dan fokus pada pintu rahasia. Su Li Uluo telah mempersiapkan anak buahnya dan berkomunikasi dengan orang-orang di alam iblis sejati. Su Yun segera memimpin sekelompok elit dari sekte pencarian abadi, dan setelah menyamar, dia menuju ke pintu rahasia. Dia telah mengumpulkan hampir satu juta penggarap iblis dan penghuni dunia bawah, dan jika sekelompok orang ini masuk dan keluar melalui pintu ini, itu akan memakan waktu setidaknya satu hari. Selanjutnya, setelah memasuki pintu, mereka harus memikirkan cara untuk segera memasuki markas rahasia yang telah dibuat Su Yun. Akan terlalu sulit untuk tidak ketahuan oleh orang lain, jadi mereka harus menyiapkan rencana terlebih dahulu. Su Li Uluo ingin menyiapkan spes jam Array dalam jumlah besar untuk bepergian. Tentu saja, spes jam Array ini secara alami dipasang di lokasi tersembunyi, dan melalui Array ini, mereka dapat menuju keperkemahan rahasia. Ide ini sangat berani, namun ditolak oleh Su Yun. Pertama, perlu waktu untuk menyiapkan susunan lompatan spasial, dan dengan jarak yang begitu jauh, akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Su Yun tidak ingin menunggu selama itu, dan kedua, susunan lompatan spasial tidak dapat mendukung begitu banyak orang. Mungkin sebelum sepertiga orang dapat diteleportasi, susunannya akan habis, dan pengisian energi akan menjadi sangat rumit. Su Li Uluo juga khawatir, tetapi dia tidak punya solusi yang lebih baik. Namun, Su Yun punya tindakan balasan. Setelah pasukan sekte pencarian abadi berangkat, Su Yun dan Su Li Uluo bergegas menuju sasaran. Penyamaran semua orang tidaklah cukup, di bawah pimpinan Su Yun, kelompok itu berjalan di sepanjang jalan yang terpencil dan sepi, mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan diri. Sejak sesuatu terjadi di pengadilan abadi, jumlah mata-mata pengadilan abadi yang tersebar di seluruh dunia abadi telah berkurang banyak, dan semua sekte abadi berada dalam bahaya. Semakin kacau dunia abadi, semakin tenang kelihatannya di permukaan. Maju dengan kecepatan penuh, dua hari kemudian, Su Yun akhirnya tiba di sekitar pintu rahasia yang telah dibuka oleh pengadilan abadi menuju alam iblis sejati. Mereka dibagi menjadi tiga garis pertahanan, dan tidak banyak orang di garis pertahanan terdalam, hanya sekitar 30 ribu orang, tetapi semuanya ahli, dan yang terlemah berada di puncak spirit mendalam abadi. Yang paling penting adalah ada sejumlah besar susunan pesona yang dipasang di dalam garis pertahanan bagian dalam, seperti jaring laba-laba, sebagian besar susunannya adalah jebakan, jika seseorang tidak tahu apa-apa tentangnya dan secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya, susunannya akan menjadi jebakan. Jiwa pasti akan dihancurkan oleh susunannya, dan bagian dalamnya adalah yang paling berbahaya. Berikutnya adalah lini pertahanan tengah. Garis pertahanan pusat memiliki orang paling banyak, sekitar 200 ribu orang. Mereka telah menyiapkan platform budidaya di sana dan duduk bersila untuk bercocok tanam. Namun, orang-orang ini semuanya adalah makhluk abadi yang terlatih. Begitu ada situasi, mereka akan bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin dan memasuki kondisi pertempuran. Tidak ada yang dijamin akan mati. Di pinggirannya terdapat pasukan logistik dan komandan. Orang-orang ini harus melaporkan situasinya ke pengadilan abadi setiap hari, dan tidak dapat ditunda bahkan untuk satu haripun. Yang sangat dikhawatirkan Su Yun adalah tiga alarm yang ditempatkan di tengah garis pertahanan. Ketiga alarm ini dipasang oleh para ahli dari pengadilan abadi, dan ditutupi oleh tiga pesona yang sangat rapuh. Di dalamnya ada bola yang benar-benar transparan, dan selama pesonanya dihancurkan dan bolanya hancur, pengadilan abadi akan segera mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Jika mereka ingin menempati tempat ini tanpa diketahui siapapun, mereka harus menyingkirkan ketiga bola tersebut terlebih dahulu. Su Yun hanya bisa membiarkan Faseles dan Siang yang mengikutinya, akan sulit bagi murid biasa untuk melakukannya. Mereka bertiga menggunakan harta sihir penyembunyi untuk menyembunyikan aura mereka dan mendekat dengan hati-hati. Mungkin sudah lama sekali tidak terjadi kekacauan, tetapi sebagian besar orang dari pengadilan abadi sedang duduk bersila dalam meditasi. Hanya beberapa kelompok orang yang berpatroli, dan tidak ada yang waspada. Su Yun mengaktifkan Imperial Battle Robe dan memasuki keadaan transparan, sementara Faseles dan Siang yang juga mengaktifkan harta sihir mereka, tubuh mereka menjadi transparan, dan ketiganya berpencar, mendekati tiga bola. Tidak sulit bagi mereka bertiga untuk menerobos, tetapi orang-orang dari pengadilan abadi di tengah garis pertahanan satu demi satu, seperti tembok manusia. Tidak mudah untuk menerobos, dan orang-orang ini semua dalam keadaan meditasi, sehingga mereka tidak dapat mengganggu aura yang mereka pancarkan, atau mereka akan bangun. Tubuh Su Yun diam-diam melayang di udara, bergerak bola balik di atas kepala orang-orang ini. Faseles melihatnya secara akurat, dan menyesuaikan jarak antara Ki dan melompati, tetapi menghadapi matahari, itu agak sulit, dia juga belajar dari Su Yun dan melompati, tetapi di satu sisi, dia harus mempertahankan Ki dan menyembunyikannya. Tubuhnya, dan sebaliknya, dia harus terbang ke depan, dua hal ini mudah dilakukan, tetapi jika itu tiga hal, akan sulit. Tubuh Siang yang bergoyang saat dia perlahan terbang ke depan, menyebabkan Su Li Uluo yang berada di kejauhan berkeringat dingin. Semua orang menahan nafas dan diam-diam mendekati ketiga alarm tersebut. Dalam waktu kurang dari seratus nafas, Su Yun sudah dekat dengan perangkat alarm. Melihat Faseles dari jauh, dia melihat Faseles baru saja mengambil posisi, tepat di depan sistem alarm. Melihat Siang Yang, dia masih dalam perjalanan. Wajahnya pucat, dan dia tampak terengah-engah. Su Yun mengerutkan kening, dia menatap matahari, merasa sedikit khawatir. Jika dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, yang terbaik adalah menyingkirkan ketiga perangkat itu sekaligus, tetapi Siang Yang sepertinya tidak bisa mengikutinya. Dia tidak bisa disalahkan. Meskipun Siang Yang kuat, dia tidak pandai menyembunyikan diri. Tiba-tiba, menabrak. Sebuah anak panah tajam terbang dari luar dan secara akurat menembus dada Siang Yang. Ah! Siang Yang berteriak. Dia tertangkap basah dan terkena panah tajam. Dia jatuh ke kerumunan dan menampakkan dirinya. Semua orang di pengadilan abadi yang mengelilingi gerbang kegelapan langsung tergerak. Mereka berteriak, mengeluarkan senjata, dan menggunakan segala jenis seni sihir. Identitas Siang yang jelas telah terungkap, dan para ahli di Garnisun sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rencananya telah terungkap sepenuhnya. Menyerang. Suyun berteriak pada Faseles tanpa ragu-ragu. Keduanya merebut bola hampir pada waktu yang bersamaan. Tiga lapisan pesona di sekitar bola dengan mudah dipatahkan, dan bola ada di tangan mereka. Keduanya melemparkannya ke dalam kantong spasial mereka pada saat yang bersamaan. Selama bolanya tidak pecah, pengadilan abadi tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Namun, adegan Suyun dan Faseles merebut bola menarik perhatian para komandan di luar. Mereka segera memahami maksud Suyun dan berteriak, cepat, bunyikan alarmnya, bunyikan alarm. Mendengar itu, semua orang bergegas menuju bola di tangan Siang Yang. Siang Yang, yang terjatuh ke dalam kerumunan, menyadari bahwa dia tidak dikelilingi oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Ketika dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa semua orang di pengadilan abadi sedang menyerang bola terakhir. Oh tidak! Wajah Siang yang menjadi pucat, dan jantungnya berdetak kencang. Apakah rencananya akan gagal karena aku? Siang Yang berpikir sendiri sambil gemetar. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Bola sudah dikelilingi oleh tiga lapis serangan. Pada saat ini, bahkan Dewa Mas Cakrawala Agung tidak akan bisa menyelamatkannya. Rencana itu mungkin harus dibatalkan. Siang Yang berpikir dalam kesusahan. Namun, pada saat kritis ini, sebuah tangan tiba-tiba muncul di samping bola. Siang Yang tercengang. Tangan itu meraih bola dengan erat dan menariknya ke dalam ruang kosong. Bola dan tangannya menghilang. Bang-bang-bang. Segala jenis mantra bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan hebat. Siang Yang dan orang-orang dari pengadilan abadi di sekitarnya semuanya dikirim terbang. Mereka dikejutkan oleh ledakan tersebut, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Siang Yang, tunggu apa lagi? Pergi. Pada saat ini, rawungan rendah Faseles datang dari samping. Siang Yang tertegun sejenak. Dia mendonga dan melihat Faseles berlari ke arahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Faseles meraih Siang Yang dan berlari keluar. Tak berwajah. Itu, alarm itu. Itu sudah diurus oleh Tuhan. Cepat pergi, dan Tuhan akan segera mengaktifkan kipas tertinggi mistik bulu mengalir. Faseles berteriak sambil terengah-engah. Apa? Selesai. Siang Yang tercengang. Dia tiba-tiba teringat tangan yang baru saja dilihatnya. Ternyata, di saat kritis ini, Su Yun telah menggunakan sarung tangan penghilang spasial untuk merebut bola dan mencegahnya agar tidak hancur. Su Yun masih bisa menggunakan metode seperti itu dalam keadaan seperti itu. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya reaksinya. Melihat hal tersebut, Siang Yang tidak berani bertindak bodoh. Dia segera mengikuti Faseles dan bergegas keluar. Su Yun, yang berada di antara kerumunan, juga mulai bergegas keluar. Tapi saat dia bergegas keluar, dia telah mengeluarkan penggemar tertinggi mistik bulu mengalir yang besar. 1340. Ledakan. Pesona pintu gelap raksasa hancur, dan ruang terdistorsi muncul di garis pandang Su Yun. Kekuatan waktu dan ruang bagaikan sinar cahaya terik yang menyinari tubuh Su Yun. Dia memegangi bulu mengalir suan zun fan raksasa dengan satu tangan, terengah-engah saat dia melihat ke arah pintu. Kemudian, dia melepas lencana pesanan dari pinggangnya dan menuangkan sedikit ki ke dalamnya. Sesaat, ombak mulai muncul di pusaran air seperti ruang di dalam pintu rahasia, dan satu demi satu sosok keluar, mendarat di sekitar Su Yun. Orang-orang ini semuanya dipenuhi dengan ki iblis, semuanya memegang pedang mereka dan mengenakan baju besi, mereka bergegas keluar dan berdiri di belakang Su Yun. Namun, mereka tidak tinggal diam. Saat mereka mendarat, mereka mengeluarkan harta ajaib mereka untuk menyembunyikan ki mereka dan mengubah bentuk tubuh mereka, menyamar sebagai makhluk abadi. Su Yun berdiri di sisi pintu rahasia dan mengawasi, Su Liu Luo dan yang lainnya juga datang, semakin banyak orang bergegas keluar dari pintu rahasia, jumlahnya sudah tak terhitung jumlahnya, ada penggarap iblis, ada juga dunia bawah penghuni, lalu Kin Kian Lon dan ahli lainnya dari Aula Naga Tersembunyi juga bergegas keluar. Dengan sangat cepat, puluhan ribu orang berkumpul di sekitar pintu rahasia. Su Yun terbang langsung ke langit dan berteriak, mereka yang telah selesai menyamar dan siap, berkumpul di sebelah kiri. 50 ribu orang, Liu Luo, atur 10 orang untuk memimpin kelompok orang ini. Iya. Su Liu Luo mengangguk, dia mengirim 10 orang dan menuju ke kerumunan yang berkumpul. Jika dia ingin membawa 1 juta orang ke pangkalan rahasia, belum lagi apakah pangkalan rahasia itu akan terungkap atau tidak, pengadilan abadi mungkin akan mengetahui rute jutaan orang tersebut dan tidak realistis untuk mengandalkan harta ajaib. Oleh karena itu, Su Yun berencana menggunakan cara lamanya, yaitu membubarkan diri dan mengungsi. Dia akan membagi jutaan orang menjadi lusinan pasukan kecil dan mengungsi terlebih dahulu untuk menghindari deteksi. Kemudian, dia akan mengatur agar orang-orang membawa mereka ke perkemahan rahasia satu per satu. Dengan cara ini, targetnya tidak akan besar dan tidak mudah bagi orang lain untuk menemukannya. Setelah Su Liu Luo mengetahui rencana Su Yun, dia langsung menyatakan persetujuannya. Metode ini pasti dapat dilakukan dalam situasi saat ini. Bukan karena dia takut bertemu dengan pengadilan abadi, tapi dia khawatir perkemahan rahasia yang Su Yun bangun dengan susah payah akan terungkap. Dengan cara ini, jutaan orang dapat dengan mudah memasuki perkemahan tanpa rasa khawatir. Pasukan alam iblis sejati masih bergegas dengan cemas, Su Yun, Su Liu Luo, Siang Yang, Qin Qianlong dan yang lainnya berlarian, sibuk membagi pasukan dan merencanakan rute, mereka tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Hei, Tuan Raja Iblis, kamu memiliki status bangsawan sekarang. Kamu harus menyerahkan masalah ini kepada orang-orang di bawah. Kamu bisa melihat dari samping saja. Pada saat ini, suara malas dengan sedikit senyuman muncul. Mendengar itu, Su Yun mau tidak mau berhenti, dia melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat seorang anak berwajah putih mengenakan jubah longgar terbang ke arahnya sambil tersenyum. Bergigi 8, Kenapa kamu ada di sini? Hei, Master Sekte takut akan sulit bagimu untuk menghadapi situasi kacau di dunia abadi, jadi dia menyuruhku untuk datang. Dia berkata bahwa pengadilan abadi tidak punya waktu untuk mengurus Iblis sejati alam Iblis sejati, jadi tidak perlu meninggalkan begitu banyak penggarap Iblis di alam Iblis sejati. Alam Iblis sejati saat ini memiliki ribuan hal yang harus dilakukan, tetapi tidak peduli bagaimana perkembangannya, tidak mungkin melampaui dunia abadi, atau bahkan, tidak mungkin bisa setara dengan dunia abadi. Dia mengangkat bahunya. Rencana apa yang dimiliki Master Sekte? Su Yun bertanya. Master Sekte tidak memiliki kemampuan yang hebat, dia hanya menaruh harapannya padamu, termasuk harapan dari penggarap Iblis kami, senyum oktagon anisit berangsur-angsur memudar, dan ekspresinya menjadi serius. Master Sekte percaya bahwa alam Iblis sejati tidak bisa hilang, tapi sumber daya alam Iblis sejati sudah hampir habis, dan untuk bisa lahir secara alami, itu akan memakan waktu lama, dan kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi, jika memungkinkan, dia berharap kamu bisa membangun dirimu sendiri. Di dunia abadi, buka tempat baru, dan gunakan itu sebagai tempat penyimpanan bagi penggarap Iblis, dan kamu, akan menjadi pemimpin baru alam Iblis sejati. Dia berbicara dengan sangat serius, seolah dia mengakui sesuatu, menyatakan sesuatu. Suyun menatapnya dengan bingung, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Otegon Anisid, kamu tidak perlu memberitahuku dengan serius, karena meskipun Master Sekte tidak mengatakannya, meskipun kamu tidak mengatakannya. Jangan katakan itu, aku akan tetap melakukannya. Oh, apakah Anda sudah memiliki kesadaran ini? Ini bukan pencerahan. Suyun memandangi sosok yang keluar dari pintu rahasia, dan bergumam, tapi, aku harus melindungi orang-orang, meskipun bukan karena alam Iblis sejati, aku tetap harus memantapkan diriku di dunia abadi. Setelah hening beberapa saat, sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah beberapa lama, dia berkata, senang mengenal Anda. Kenapa kata-katamu begitu lembek? Apa itu? Itu memuatkan. Kalau begitu saya akan mengatakannya lagi, sebaiknya Anda mendengarkan baik-baik. Raja Iblis, aku masih menyukaimu, bagaimana? Bukankah itu lembek? Haha, Otegon Anisid tertawa terbahak-bahak, seolah air mata akan jatuh dari matanya. Suyun menatapnya tanpa ekspresi, dan setelah beberapa lama, dia berkata, baiklah, baiklah, aku mengerti. Cepat lakukan pekerjaanmu, jangan buang waktu di sini, waktu kita sangat sempit. Hehe. Otegon Anisid berhenti tertawa, menjulurkan lidahnya ke arah Suyun, dan lari. Satu juta orang, berapa jumlahnya? Untungnya, Otegon Anisid sudah siap, dia telah memerintahkan orang-orang untuk mempersiapkan harta ajaib terlebih dahulu untuk memblokir ki Iblis dan ki bawah yang dipancarkan dari tubuh mereka, dan sekelompok orang yang dibawa dari sekte pencarian abadi juga membawa penggarap Iblis pergi satu per satu. Dengan sangat cepat, jumlah orang di sini semakin sedikit, dan aura mereka perlahan menghilang. Suyun melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang bersiap mundur. Di luar pintu rahasia, dia telah mengatur sekelompok orang untuk berpura-pura menjadi penjaga istana abadi dan menghentikan semua makhluk abadi yang lewat. Setelah satu hari, tidak banyak orang yang tersisa di pintu rahasia, dan Otegon Anisid mengikuti orang-orang dari sekte pencarian abadi menuju perkemahan rahasia. Melihat sudah waktunya, Suyun segera memberi perintah untuk mundur. Kali ini, dia tidak berencana untuk kembali ke sekte pencarian abadi, tetapi mengikuti Su Liuluo menuju perkemahan rahasia, sementara Siang Yang dan Faseles kembali untuk mengambil alih situasi. Perkemahan rahasia terletak di daerah terpencil, hampir di bagian paling barat dunia abadi. Dari sekte pencarian abadi, dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk sampai ke sana, dan mereka tidak mengetahui kondisi jalan raya. Sangat mudah bagi mereka untuk tersesat di lautan awan yang lebat dan sangat tebal, dan bahkan lupa di mana mereka berada. Besarnya dunia abadi tidak terbayangkan. Bahkan pengadilan abadi belum mengumpulkan peta lengkap dunia abadi. Suyun dan yang lainnya melaju di sepanjang jalan, semakin jauh ke barat mereka pergi, semakin sedikit makhluk abadi yang mereka temui. Pada hari ke-6, mereka tidak dapat lagi melihat makhluk abadi, juga tidak dapat melihat sumber daya atau perkemahan apapun. Yang tersisa hanyalah hamparan awan putih yang luas. Pada hari ke-11, kita hampir sampai, Tuan Raja Iblis. Pemimpin dari penggarap iblis sekte pencarian abadi berteriak pada Suyun, dan kemudian meningkatkan kecepatannya. Pada saat ini, semua orang masih berada di lautan awan tebal, tetapi saat ini, Suyun samar-samar bisa merasakan spirit ki di depan mereka. Itu menjadi semakin kuat. Keadaan menjadi semakin suram. Tiba-tiba, menabrak. Semua orang bergegas keluar dari lautan awan, dan pandangan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Tapi di saat yang sama, cahaya warna-warni bersinar dari depan, menyebabkan semua orang tidak bisa membuka mata. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk beradaptasi, dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mereka semua dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Di daratan awan besar di depan mereka, sejumlah besar pavilion batu giyok tinggi telah didirikan. Pavillion ini semuanya terbuat dari batu berwarna-warni, megah dan sangat indah. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah di sekitar bangunan tersebut, terdapat lingkaran cahaya warna-warni yang samar-samar terlihat. Lampu warna-warni ini mengelilingi bangunan dan beriak lembut, seperti air, tapi juga seperti pelangi. Orang-orang di depan gedung semuanya sangat sibuk, dan terlihat masih banyak hal yang belum selesai. Namun, di bagian paling depan gedung, ada sekelompok kecil orang, dan yang memimpin mereka adalah Qin Qianlon, Kaitian dan yang lainnya. Melihat kedatangan Suyun, semua orang pergi menyambutnya dan berteriak, Salam, Guru. Tidak perlu bersikap sopan, bangun dan bicara. Saat ini, tatapan Suyun masih tertuju pada bangunan yang menakjubkan itu, sampai-sampai dia linglung saat berbicara. Melihat itu, Su Liu Luo yang berada di samping berkata dengan lembut, Kakak, jangan terlalu cemas, ini semua milikmu, kita bisa masuk dan melihatnya. Ya. Suyun menganggupkan kepalanya, kuharap itu tidak mencolok. Semua orang memasuki perkemahan rahasia. Kaitian dan Qin Qianlon menemani mereka di kedua sisi, penggarap iblis tidak memiliki kecepatan Suyun, gelombang pertama sudah tiba, namun sebagian besar masih dalam perjalanan, bahkan oktagon Anisid belum tiba. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menghabiskan lebih dari setengah sumber keuangan Suyun untuk membangun perkemahan rahasia ini. Beberapa sekte abadi telah membayarnya, dan itu merupakan pukulan besar bagi tulang. Selama periode waktu ini, Sekolah 8 Harmoni telah terlibat dalam pembangunan perkemahan, dan sumber daya Sekolah 8 Harmoni pada dasarnya kosong. Biaya para murid di sekte tersebut semuanya disediakan oleh Sekte Pencarian Abadi, Istana Linglong Agung, dan Istana Riang. Meskipun Suyun telah menjarah dan memperoleh banyak barang selama periode ini, untuk membangun tempat ini, dia tidak lagi kaya. Suyun melihat sekeliling, kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, dan Keitian di sampingnya menjelaskan kepadanya satu per satu. Tuan, semua bangunan di sini adalah binatang mekanis abadi, peralatan mekanis serbaguna yang kami buat sesuai dengan cetak biru kuno Istana Linglong Agung, dapat digunakan untuk membangun gudang, memolah, meramupil, mendiskusikan berbagai hal, dan sebagainya. Tapi saat berperang, mereka bisa berubah menjadi binatang abadi dan berpartisipasi dalam pertempuran. Sangat bagus, Suyun mengangguk. Kedua, pesona ini dibagi menjadi empat area 80 lapisan, 80 lapisan di area depan, 80 lapisan di area belakang, dan 80 lapisan di area kiri dan kanan yang belum dipasang. Bawahan ini berpendapat bahwa area yang ditempati perkemahan kami harusnya sangat luas, lagi pula, kami harus menampung banyak orang, jadi kami tidak memasangnya, tapi hanya memasang beberapa pesona biasa untuk sementara, jika terjadi keadaan darurat. Iya, Suyun menganggukkan kepalanya, jelas sangat puas. Meskipun dia telah memberinya banyak sumber daya, untuk dapat membangun kota abadi sebesar itu hanya dalam beberapa hari benar-benar di luar dugaannya. Karena kamu bilang tempatmu sangat kuat, kenapa kamu tidak membiarkan kakak menguji sistem pertahananmu? Saat itu, Su Li Uluo tiba-tiba angkat bicara.